Terima kasih. Kalau ibu mau membuatkan aku kue tetu yang berbeda, dengan tambahan irisan buah nangka, pasti jadi lebih nikmat. Bahan utama kue tetu adalah santan kelapa dan tepung beras. Semua bahan diaduk dan dimasukkan ke dalam wadah yang terbuat dari daun pandan. Ibu akan memerasantan cukup banyak. Dengan perasan santan, adonan kue tetu menjadi terasa gurih. Sementara aku menyiapkan irisan buah nangka jenis bolangers. Aku suka sekali buah ini. Makanya ibu siapkan kue tetu untuk bekal aku bermain bersama teman-teman. Kali ini, ibu akan membuat kue tetu dengan beberapa warna. Tekstur adonan kue tetu akan dibuat sedikit cair. Kata ibu, supaya matangnya nanti, kue akan tetap lembut dan lumer di mulut. Salah satu keunikan kue tetu adalah gulanya yang tidak dicampur ke dalam adonan. Gula pasir akan diteburkan pada bagian dasar wadah daun pandan. Nantinya, saat dikukus, gula akan mencair dan memberi rasa manis yang menyatu dengan adonan santan. Hmm, sudah terbayang enak ini. Wadah kue tetu yang sudah terisi gula pasir, harus kita kukus terlebih dahulu. Tujuannya supaya gula mencair. Ayo, Fadil, kamu kukus segera ya. Tidak perlu lama, teman. Daniel sudah memanaskan pancinya nih. Sepertinya semua adonan warna sudah tercampur letak. Saatnya kami tuangkan ke dalam wadahnya. Cur! Satu persatu wadah pandannya terisi adonan kue tetu nih. Hmm, benar juga kata Kalbus. Bentuknya seperti perahu nelayan. Hihihihi. Terakhir, tambahkan irisan buah nalkanya. Hmm, jadi tambah harum. Cukup 15 menit saja. Wetetu akan siap kami sentap. Tapi, umum-umum kawan-kawanku mana ya? Kok mereka belum sampai? Kue tetunya sudah matang, teman. Sambil menunggu kawan-kawanku datang, kita dinginkan sebentar ya. Kata ibu, kue tetu kurang nikmat kalau dimakan panas-panas. Sebagian kue tetu akan ibu bungkus sebagai bekal aku bermain nanti. Eh, Lang, main takut amain doang. Oh iya. Oh nyamain buah. Buah, Lang. Tidak, 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 tidak. Terasa. 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 Akhirnya kawan-kawanku datang nih. Kami nikmatik kue tetunya dulu ya, gue Langers. Habis itu, baru kita pergi main. Ayo, ambil seorang satu. Kalau kurang, boleh tambah. Ibu bukan sengaja membuat banyak untuk kita habiskan. Saya akan tahu rasanya apa begitu ini. Ini. Ya, sekarang. Oh, sama rasa. Saya akan tahu rasanya apa. Saya akan tahu rasanya apa. Ini warna-warna. Saya akan tahu dia nangkanya. Lembutnya kue tetu dengan tambahan buah nangka Menjadi camilan kami yang sangat pas siang ini. Kata ibu, kalau makan yang manis Akan menjadi sumber tenaga untuk kami saat bermain. Ayo, habiskan kawan-kawan. Kita lanjut ngebolang setelah ini. Sepertinya ide kabus untuk main perahu boleh juga nih. Kita main ke danau kalau begitu. Bola nger, aku mau ajak kalian bermain di danau kebanggaan Kampung Kuni. Danau Talaga namanya. Danau ini memiliki segudang manfaat bagi warga desa. Mulai dari sumber air bersih, pengairan sawah, Sampai sumber mata pencarian nelayan mencari ikan. Akhirnya kami memilih bermain sampan nih. Mempung kakinya kabus meminjamkan sampannya. Kita pakai untuk pergi mencari mas sapi saja yuk. Oh iya. Mas sapi adalah nama lain dari Sogili, Morea, atau Sidat. Itu loh, beluk besar khas air payau. Bola! 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 Astaga! Bola! 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 Ya! Dayu kabus patah, Bola! Bola! Padahal ini Dayu memilih kakeknya. Duh! Jadi bingung nih. Ya sudah, nanti kami pikirkan bagaimana cara untuk memperbaikinya ya. Sekarang kita lanjut mencari mas sapi dulu. Perlu berjalan sedikit masuk ke dalam hutan nih. Sungai yang kami datangi ini biasa menjadi tempat warga pencari mas sapi. Jangan! Ya! Jangan! 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 Langsung kita cari saja yuk. Kawan-kawan, menyebar ya. Cari di sekitaran lubang sisi sungai ini. Sungai di kampungku ini bermuara ke laut. Saat air laut pasang, sebagian airnya akan mengalir balik ke sungai ini sehingga air menjadi payau. Mas api senang bersarang di lubang sungai ini. Semoga kami bisa dapat ya. Gerakkan tongkat ke arah lubang. Mas api akan terpancing dan keluar dari lubang nantinya. Lihat teman, ada satu ekor yang keluar dari lubangnya. Ayo bantu tangkep, kawan-kawan. Jangan sampai mas sapinya kabur jauh. Aduh, airnya jadi keruh karena kami berlari mengejar mas api nih. Kami harus lebih tenang lagi. Nah, itu dia. Ayo kejar lagi. Tangkapan pertama kami ini, Borongers. Lumayan besar ukurannya. Ayo kawan-kawan, kita cari lagi. Ternyata benar kata warga. Di sini tempat mas api bersarang. Mas api akan keluar dari lubang bila terpancing umpan atau persembunyiannya terganggu. Kali ini, seekor mas api yang sedang berendang melintas di dekat kabus. Hebat kamu, kabus. Bisa langsung melihat pergerakan mas api. Sepertinya mas api yang kami tangkap sudah cukup nih, teman. Yuk, kita langsung kembali untuk memperbaiki dayung kabus. Sebelum kami pulang, sepertinya kami akan mencari cara untuk memperbaiki dayung kakek. Kasihan kabus. Dia jadi kepikiran karena takut dimarahi kakek. Oh, bolong. Cerita ya. Oh, cerita ya. Nambah, 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 nambah. Wih, nambah, 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 nambah. Cerita ya, nambah, 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 nambah. Kebetulan sekali nih, saat haus begini, kami melihat pohon buah sirsak milik paman yang buahnya matang. Biar aku panjat ya, untuk memantik beberapa buah agar bisa kita makan. Buah sirsak matang memiliki banyak kandungan air. Jadi, bisa merendahkan rasa haus sementara. Lang, aku bisa mencari, bawa, nambah, 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 nambah. Kita bangsa main-main, Nambah. Iya. Pohon buah sirsak banyak tumbuh di kampungku. Bahkan saking banyaknya sampai dibiarkan matang di pohon dan jatuh ke tanah. Duh, coba saja tumbuh di halaman rumahku. Bisa setiap hari aku makan sirsak yang matang. Beberapa buah sirsak rasanya cukup menik. Langsung kita nikmati saja buah langan. Buah yang sangat pas dinikmati siang hari seperti ini. Manis, asam, dan segar rasanya. Daging buah sirsak memiliki serat yang sangat baik untuk pencernaan kita. Selain itu, kandungan airnya banyak. Bisa meredakan rasa haus. Iya sih, tidak bisa menggantikan air minum. Tapi, setidaknya bisa menambah tenaga. Hayo, Belangers di rumah. Siapa yang tidak ngiler nih melihat buah sesegar ini? Aku jadi ikut kepikiran dayung patah nih. Ya sudah, kami lanjut mampir ke kebun paman dulu deh. Siapa tahu paman bisa memperbaikinya. Bolangers, haus sudah hilang. Saatnya lanjut bertualang. Kami akan temui paman untuk meminta kayu. Kasihan kabus, masih terpikirkan dayung kakek yang patah. Paman dulu biasa memotong kayu di ladang. Aku akan meminta sedikit kayu sisa yang bisa dijadikan dayung nantinya. Nah, sampai juga di ladang paman nih. Langsung kita datangi saja yuk. Nah, itu dia. Kebetulan sekali, paman sedang memotong batang pon yang baru saja tubang. Selamat malam, baiklah. Kita bisa lihat apa? Poli ya. Kita bisa lihat poli ya kai. Poli ya kai? Iya. Poli ya kai, na lo kok. Astaga, na lo kok. Iya. Sama ya. Malah, malah emang ala ayu. Ya, gua dulu emang alho. Oh iya. Ayo. Syukurlah, paman mengizinkan kami untuk mengambil kayu yang kami butuhkan. Tapi, paman meminta kami membantu memindahkan kayu-kayunya terlebih dulu. Kami harus kelompokkan menjadi beberapa jenis. Ada kayu untuk dibuat papan, bahan bangunan, dan ranting-ranting untuk kayu bakar memasak. Ayo kawan-kawan, bantu pindahkan, biar pekerjaan paman lebih ringan. Oh mange, korom jangan nanti. Hai iya, terima kasih, ya. Iya. Nah, alam ayo tipe rolu ya, ma. Oh iya. Ayo. Bolangan, kita bawa pepan pemberian paman ini ke bubu kakakku yuk. Iya. Sambil membuat dayung, kita masak masapi. Gertu, sudah sangat lapar. Teman-teman, kita siapkan makan siang yuk. Masapi yang kami tangkap tadi, akan kami masak kukus dalam jantung pisang. Tapi, sambil aku memasak, kalintang akan membantu membuatkan dayung untuk kakus. Masapi ini sudah aku cuci bersih, selanjutnya akan aku potong-potong kecil. Sedangkan untuk bumbunya, kita memakai bumbu sederhana saja. Cukup cabai, bawang, tomat, dan garam. Untuk pembungkus masapi kukus, kami memakai jantung pisang yang dipisahkan menjadi lembar per lembar. Bolang, kami mempunyai pusus saging. Ibu pernah berucap, jantung pisang bisa menjadi pembungkus aneka makanan kukus. Nantinya, makanan akan menjadi cepat matang dan hangatnya bertahan lama. Saatnya membungkus nih. Masukkan potongan masapi, lalu tambahkan irisan bumbu, garam, dan sebagai aromanya, tambahkan juga daun kemangi. Jangan lupa diikat ya, supaya masapinya tidak kabur. Adil, boleh mau pasak utah masapinya? Boleh, boleh, boleh. Sambil menunggu masapi kukusnya matang, kita lihat dulu nih. Sudah jadi belum dayung barunya ya. Coba, coba. Wah, sepertinya sudah hampir jadi nih. Sedikit berbeda. Tapi tidak apa-apa deh. Setidaknya, Kalbus punya dayung pengganti yang patah. Nah, nah, menjadi empu lio emu. Masapinya sudah matang, dayung kalbus pun sudah jadi. Syukurlah, kita makan siang, yuk. Kami beruntung siang ini mampir ke gubu kakak. Ternyata kakak sudah memasak nasi. Sangat cocok kan, makan kukus masapi dengan nasi hangat. Sangat, hehehehe. Ngomong-ngomong, masapi yang aku masak banyak juga nih. Sepertinya bisa nambah. Ayo kawan, langsung kita makan saja. Begitu bungkusnya dibuka, aroma harum dari masapi dan bumbu sederhananya menggugah selera nih. Hmm, mampuk rasanya, mas. Hmm, dagingnya saka empuk. Ya, dagingnya memang. Hmm, saka empuk dagingnya. Satu suapan saja sudah membuat selera makanku bertambah. Dagingnya empuk dan sedikitinya. Lalu tambahan cabai dan tomatnya menambah rasa pedas asam. Wah, aku sih pasti nambah. Dayum pengganti sudah jadi. Tapi Kalbus masih merasa takut kalau kakek akan marah. Sepertinya kalau kami buatkan saru sebagai tanda permintaan maaf, kakek pasti mau menerima. Bolanger, ikut aku ke rumah nenek yuk. Nenek biasa membuat kain sarung tenun khas jonggalan. Assalamualaikum, nenek. Salam. Sambil kami beristirahat sejenak, kita lihat nenek menenun yuk. Kalau aku sih mau membantu menggunung benang saja deh. Satu lembar tenun itu tersusun dari ribuan helai benang yang harus tertatap sehingga membentuk motif yang rapi. Hampir setiap hari nenek membuat sarung tenun. Tarung tenun khas jonggalan ini dibuat secara manual lho. Coba lihat bulangan cantik-cantik kan motifnya. Warnanya pun cerah. Nenek membutuhkan waktu sampai satu bulan untuk membuat satu buah sarung. Jadi wajar saja kalau harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Wah benar-benar barang yang berharga ya. Aku sih jelas bangga, karena sebagai anak donggala kami punya kerajinan khas yang bisa mengini ya. Duh, Kak Bus masih memikirkan takut dimarahi kakek nih. Kamu tenang ya. Kan nenek mau memberi satu sarung untuk kita antar ke kakek. Sipura, nenek mau memberi kami satu sarung yang bagus untuk kita. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Nanti kalau sudah terkumpul, aku masak untuk kalian juga. Kalau pantai sedang surut seperti ini, pasti banyak lincuat yang muncul di perbukaan pasir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lincuat juga bisa merayat di perbukaan pasir. Lincuat juga bisa merayat di pasir. Bola, ngerti! Bola, ngerti! Bola, ngerti! Bolangers, mau lihat menu siput sambal bakar alas si Bolang. Yuk, lanjut kita masak. Teman di rumah, ada yang tahu sambal bakar? Itu loh, menu masakan yang belakangan ini ramai diperbincangkan. Dan rencananya, jenis cuat yang kami dapat ini, mau aku masak alas sambal bakar yang sedang viral itu. Langsung kita siapkan bumbunya yuk. Pertama, pastinya kita harus membuat sambal terlebih dulu. Bukan satu wadah, tapi kali ini kami buat dalam tempat piring. Sama seperti sambal pada umumnya kok. Bahannya hanya cabai, tomat, dan garam. Semua bahan sambal langsung kita uleg di piring tanah liat ini. Sambil aku membuat sambalnya, lincuatnya tolong direbus ya Daniel. Pastikan sampai berbuih dan kaki cakarnya yang berwarna oranye keluar. Kalau cakarnya sudah keluar cangkang, tandanya lincuat matang. Balang, kamu bisa menghambil sambal? Supaya merasa. Balang, padanya malisannya. Ya, padanya malisannya, supaya merasa. Banggas, semuanya, supaya merasa. Aku sengaja memasak sambal seperti ini, supaya Kalbus tidak teringat terus akan dayung kakeknya yang fatah. Kalbus kan sangat suka masakan pedas. Sekarang bantu aku menghaluskan sambalnya ya. Jangan lupa tambahkan perasan jeruk nipis, supaya ada rasa asam segarnya. Lincuatnya sudah matang nih, bantu kiriskan dulu ya Daniel, sebentar lagi sambalnya jadi. Saatnya membakar sambalnya di atas api nih, tambah kita bakar dengan sedikit tambahan minyak. Kalau sudah harum, tandanya lincuat, bisa mulai kita masukkan. Hmm, aromanya gimana bolanger? Kalian juga mau coba. Kami baru pertama memasak sambal bakar seperti ini. Ternyata harumnya menggugah selera bolanger. Memasaknya pun sangat mudah. Lincuatnya sudah siap kami santep bolanger. Dengan tambahan sabu bakar, sepertinya cocok sebagai pengganti nasi. Masakan enak seperti ini bisa jadi kami ulang lagi. Mencari bahannya mudah, memasaknya juga mudah. Dan pastinya sehat dong. Nah, kawan-kawan ku yang habis bermain air datang nih. Ayo, langsung makan saja selagi hangat. Kalian pasti keringinan. Makan makanan pedas seperti ini bisa menghangatkan badan lho. Ya sudah, kami habiskan dulu sampai bakarnya bolanger. Saya tak buat? Ya sudah, saya boleh. Ya sudah, siap kalian akan menjaga balan makanan. Ya sudah, saya tidak akan rasa masak. Lelah akan berjalanan balan. Ya, saya akan lebih baik. Dari sini, saya akan minta baik. Buka orang yang baik. Tidak, saya akan menjaga balan. Ayo, saya akan mendapatkan balan. Okey, saya akan teruskan balan. Kami saatnya kamu jujur pada kakek, kamu harus tenang, kan kita sudah buatkan dayung penggantinya. Tapi kakek, saya tidak ada masalah. Kakek, saya tidak ada masalah, kakek. Kakek, saya tidak ada masalah. 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 Duh, sepertinya kakek sedih karena dayungnya patah. Kami harus bisa menghibur kakek, nih. Oh iya, kami masih punya satu benda lagi, nih. Kakek, saya tidak ada masalah. Kakek, saya tidak ada masalah? Iya, kami masih masih punya masalah. Iya, cari mam. Ya. Syukurlah, akhirnya kakek bisa sedikit tersenyum. Semoga sarunya bermanfaat ya, kakek. Dan ikan hasil tangkapannya berlimpah. Amin. Balanger, berani jujur dan bertanggung jawab itu hebat. Kita harus berani mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Sampai di sini dulu petualangan kami. Tak ada dayung yang tak patah. Sampai jumpa di petualangan kami berikutnya. Salam cinta anak Indonesia. Salam pocah petualang.